Ini emang anak-anak kampret ya Kita main di kalahari ya kan Semuanya uranyi anjing Halo guys gue Leong dan hari ini Kita bakalan liat highlight ya Nah jadi gue tuh bikin Turnamen ya temen-temen ya dan ini gue Untuk pertama kalinya gue mengadakan Pake charliga guys ya dan ini Gue sengis-sengaja dan turnamennya gue adain Gratis ya buat temen-temen semua Sekali lagi yang buat kalian dirumah yang mau join Jangan lupa di follow dulu Instagramnya at Captain Leong ya Linknya ada di description Jangan lupa juga guys ya Sampaiin 20 ribu like biar nanti kita bikin lagi Yang kayak gini kontennya ya Jangan lupa juga di subscribe buat yang belum subscribe Oke jadi kita gak punya lama lah Langsung aja kita menuju Ke turnamennya Let's go Holy shit Anjing keren banget Cok Anjing keren banget Oke sementara kita liat guys ya Ini baru awal udah perang ya First blood terjadi disana Ini antara tim 6 lawan tim 9 ya Ini gue jujur aja ini pertama kalinya gue pake CR Garena Yang lagi gulung-gulung dulu ya Kita liat di observatory nih temen-temen Wah di itu Wah anjir Itu depannya udah keliatan ada Ndra good boy ya temen-temen Kita liat Ada update juga Mereka berdua keliatannya kabur ya Wuh gila Jalannya Wuh gila sumpah Ini CRnya ternyata CR dari Free Fire Max ya temen-temen ya Gue baru sadar ya GG Gaming temen-temen Oke bakal dikejar ya Apakah kena nih temen-temen ya Kita liat Aduh ya lot Ada telepon anjir Siapa itu Nggak tau lah ya Udah Wow Suaranya liat guys Wuhu Pake Free Fire Max ini boleh Kita liat ngerak good boy Langsung ter knockdown Begitu saja temen-temen ya Oke sementara Ada lagi Aldi Bakal dikejar Ada Aldi Dia kabur ya guys ya Oke Sementara coba kita pindah ya Ke tim berapa nih Oke ini tim 5 Tim 6 Tim 7 Tim 7 dimana nih Di Cap Town ya Nggak ada perang Tim 8 Oke ini Juga tersisa jauh ya Terpisah lo main jauh Sama temen-temennya sendiri ya Ini gue jujur aja Gue nggak tau ya Buka map tuh Oh Anjing Wow Gila Ternyata tim 12 ya Udah rata ya temen-temen ya Ini kalo misalnya kalian mau liat ya Ini tim 12 nih ada disini Sebentar Aduh nggak bisa digeser lagi Jadi ketutupan webcam gue ya temen-temen ya Jadi kalian liat di atas ini ya Itu tim 10 sama 11 ya Guys ya Itu dibawahnya tim 12 Anjir keren banget Mapnya aja keren co Dan ini semuanya sudah keliatan Jadi disini ya Anak-anaknya ternyata ada yang Ada Oh jadi kalo perangnya tuh Tim 8 sama tim 12 Mau perang temen-temen Sebentar Tim 8 sama tim 12 Oh ternyata bisa diliat dari peta ya guys ya Nah ini Si Twin bakalan ketemu nih Sebentar lagi nih ya Hunter coba kita liat Oke udah keliatan tuh Mestinya di depan ya Ada si Violet Oke langsung ditembak aja Jali Dihajar langsung Coba kita liat ya Nggak ada siapa Violet juga sudah ditembakkan Dari arah sebelahnya Ada sini ya Bakal nembak dulu Dan Sebentar Bakal bersendirin Ini justru Kalo menurut gua Tim 8 posisinya yang gak terlalu bagus ya Karena kalo tim 12 nih Sebetulnya dia ada obstacle yang enak ya Dia bisa ngumpet-ngumpet Tapi sementara tim Satunya ini malah susah guys ya Tim 8 ya Tapi enggak Coba kita liat nih Tapi tim 12 sih Aduh nyatu semua ya Gue gak ngerti sih Gimana caranya tim 12 nih bisa pindah ya Coba kita liat nih Hunter Disikat langsung Itu dibawah Udah sih container doang nih Cuma bisa Tapi sementara Kita liat ada satu orang Berusaha ngebokong ya temen-temen ya Paris Guns Paris Guns Coba kita liat Paris Guns Apa berhasil ngebokongnya Coba kita liat Paris Guns Oke Cukup jauh muternya temen-temen Pertanyaan gua Apakah berhasil ngebokong Waduh dapet angle yang kurang gitu bagus Ada geluol gak dia Gak ada geluol Sepertinya itu udah berusaha Untuk dibokong Sedikit lagi Harusnya bakal ketemu Tapi Oh ya halo Halo Coba kita liat yang di tim 12 Ada yang turun gak nih Inzo Coba kita liat Inzo Apakah bakal keturun Inzo Flank ya Tapi Oke Paris Guns Ketauan gak nih Aduh nih bos Harus jatuh begitu saja Wah ini bakal berat tentunya ya Oke ini yang berusaha tadi Mau ngebantu ngeflank Tapi Jagoan Aduh Udah Kena juga nih Paris Guns nih Udah ketauan Satu lawan empat Gimana Paris Guns Gak ada support deh temen-temen ya Sementara tim 12 Dua orang udah keluar dari sini Tapi Di Aduh Tembakannya Itu ada wukong di sebelah lucu Ya Kenok langsung guys Usaha flank yang gagal Saudara-saudara ya Sayang sekali dari Paris Guns ya Tinggal hunter Ini kalau ini bos Juga udah narik ya Berarti udah Udah gak jadi perang guys ya Udah ditarik ya Karena memang Susah ya perang di awal itu ya Dan kalau kalian lihat Ini bener-bener ya Anjir Gue dapet Free Fire Max Boy Gila Ini udah kayak Free Fire World Series Siapa yang mau Main di Custom roomnya Kapten Leong guys Gila Turnamennya Model kayak gini guys Gila sih Buat kalian semua yang mau main Langsung aja follow Instagramnya Kapten Leong ya Yang ada di link deskripsi ya Temen-temen ya Nanti siapa tau Kalian ini Bisa jadi kayak mereka nih guys ya Jadi kayak jagoan Jadi kayak Dr. Hunter Atau jadi kayak KWK nih ya Yang bisa main Di CR-nya Kapten Leong guys ya Di turnamennya Kapten Leong guys Gila Tadi kayaknya ada yang perang Oke tapi udah dibunuh Katana Katana Katanya coy Wow Kayaknya Free Fire biasa Juga lari katananya Udah keren kayak gini ya Temen-temen ya Jadi ya Biasa ini normal Ini normal kayak gini guys Itu pake apa Gue juga gak tau Wow 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 Ada kill or dead guys Kill or dead Kill Kill tujuh guys Kill tujuh guys Kill or dead Anjay Dari tim berapa itu Kill or dead Kill or dead Dari tim berapa nih guys Anjay Kill or dead Tim berapa Coba kita cari dulu guys Oh ini Kill or dead Oh ini nih Court ya Dari 7 kill Totalnya Satu tim guys Oh ini Kita lihat Ada tim berapa lagi Yang perang Oke tim 6 ya Tim 6 sama tim 11 coy Ternyata coy Sebentar tim 11 Mana oke Tim 11 Diajar langsung Pake baretanya cuy Mantap sekali Oh tapi disini Gak kelihatan ya Senjatanya pake double baretta Atau apa ya Kalau misalnya Di yang liter Biasakan ada ya Keliatan ya Di atasnya itu loh guys Ya Di atasnya biasa Ada gitu ya Senjatanya double baretta Atau apa Disini gak ada ya Cuma keliatan baretta Dia punya matkit 5 Punya wall 6 ya Wow Oke Tapi oke lah Oke Double baret lah Sementara kita lihat Dari horse easy bet Apakah bisa Wow 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 Itu Dikit lagi Ya Oke Sementara Hayden juga Masih berusaha Untuk penebak ya Coba kita lihat Hayden Dari rumah-rumah ya Wah ini tim 6 sih Bingung ya Mau gimana ya Coba sementara tim 6 Berapa kill sih Tim 6 ternyata 11 kill guys ya Tim 6 11 kill Coba kita pindah Perspektif dikit ya Ke tim 6 ya Temen-temen Coba kita lihat tim 6 Oke Tim 6 Ini masih Dikit sulit sepertinya ya Oh gak bisa ya Gue pikir bisa ganti tim 6 Ke tim 6 gitu ya Gak bisa guys Mesti tetap satu-satu gitu ya Oke Sementara kita lihat ya Dari sini tim 6 Ini sih Kepepet susah ya guys ya Di pinggiran gini ya Mana mereka gak dapet zona pula ya Udah ditungguin juga dari tim 11 Posisinya lebih enak Ini sih berat sih Mesti narik ke belakang sih Aduh Baru mau narik ke belakang Udah langsung dikenokin guys ya Lord Kyura Sementara padahal musuhnya ada Baretta ya guys ya Ini bakal berat sih Sumpah ini bakal berat ini Coba kita lihat yang tim 11 ya Yang tim 11 yang pake Baretta apa kabar Ini pake Baretta tapi gak Ngehajar yang Gluwall Gimana cok Itu yang Gluwall dihajar loh Oke Sementara sepertinya Mereka kan ada galau Ini tim 11 juga Padahal tim 11 Harusnya unggul ya guys ya Tapi mereka bisa kalah tembak Gue gak ngerti lagi ya Sementara Apakah ditembak Oke dari tim 11 juga ternyata ya Ini tim 11 malah yang kepepet Harusnya kebalik cuy Tim 11 udah dapet zona Tim 6 mau gak mau harus maju Tapi tim 11 malah yang kesulitan ya Oke Mungkin lagi galau kayaknya ya Oke sementara kita lihat tim 6 Nah kan apa gue bilang Kepepet coy Kepepet coy Kita lihat Apakah bisa kabur nih masuk sampe dalem Gulung-gulung dulu sebentar Sementara temen-temennya Satu Kyura Tidak masuk ke dalam zona Udah enak Tapi Ini Kort Opa Udah sih Kort Opa nih gue gak yakin Bisa selamat coy Coba kita lihat Kort Opa ya Apakah bisa selamat Kita lihat Wah Wah udah sih Kenok satu Lah Kenapa Oh dia terlalu open bro Terlalu open bro Langsung kenok bro Wah berat ya tim 6 Ini kan Tim 6 nih killnya banyak banget Sumpah Tim 6 coba kita lihat Terus kill tuh guys Tim 6 11 kill boy Tim 6 11 kill ya Tapi rada sulit nih Masuk dalam zona ya Sementara dua-duanya udah Udah di dalam Apa namanya Udah di dalam zona juga ya Sorry Ini ya Udah kan Oh tapi Ah ini udah kesusahan Opa Coba kita lihat Opa Apakah bisa selamat guys Sementara kita lihat Fatir Wah Muanfatkan patahan bukit Cukup pintar Cukup pintar banget Dan sementara Oh pake Wukong Tapi langsung hilang Wukongnya Karena terkena zona ya guys Nggak bisa ngapain lagi Sementara Lopati Apakah bisa menyelamatkan Tapi dari belakang ada tim 4 Dihajar Langsung kenok Wah udah sih Udah sih kelar Kort Opa Harusnya Nggak bisa kemana-mana Bubar Kort Opa Halo Kort Opa Apakah bisa selamat Kort Opa Iya Kort Opa Tereliminasi Ya guys ya Hah Oke Sementara kita lihat lagi Ada perang Wow Mapnya auto ke zoom Cuk GG Gaming Sementara kita lihat lagi ya Kita pindah ke tim 3 Teman-teman ya Nah tim 3 Mana tim 3 Nah tim 3 ya Waduh Berhasil di end 1 orang Tinggal 1 lagi Dance Pake apa tuh Pelontar bukan Ah pake MP40 Nggak bisa lah ya Nggak bisa Udah dance Kabur dance Nggak punya medkit juga Dance ya Langsung cabut boy Cabut Sementara tim 12 Kita lihat Wah pinter tim 3 Memanfaatkan perangnya Sama tim 12 nih ya 10 sama 12 Tapi 12 tinggal tersisa 3 orang Harusnya sih bisa sih Dari tim SS ya Slow aja Coba kita lihat Di flank sepertinya Tapi tim 10 1 orang mau ngajar Yang dari tim 3 ya Coba kita lihat Mana tim 3 Nah tim 3 ini Harusnya berduel Langsung jam shot in bro Jam shot in langsung One by one Kita lihat Tim 3 orang terakhir Dan tim 11 Eh tim 10 Wow jam shotnya Mantap sekali dance Kabur dance Kabur sejauh mungkin dance Lu diserbu sama Belakangnya orang banyak banget Itu backupannya coy Udah ini tim 10 Satu orang yang kenok Nggak bakal bisa dihidupin ya Sementara bakal dipotong Jalannya sama Jik Kita lihat Jik Nah Kan yang mau nge-revive Malah kenok Ngapain di-revive boy Astaga Oke Bakalan tergigit oleh zona juga Jik Yang dan tim 3 Iya Tim 3 udah gugur ya Tim 3 udah nggak ada Betul Masih ada nggak? Tim 3 udah nggak ada Sepertinya ya Udah gugur juga Dan satu orang lagi Jik Coba kita lihat Apakah bisa selamat Jik Langsung Jik Lari Jik Jik ada pelontar Jik Jangan nafsu sama pelontar Jik Lu mati Jik Sebentar lagi Jik Aduh mad kit Udah nggak bisa Nggak bakal bisa selamat Jik harus mati Sementara Kita lihat Dari sisi belahan bumi berbeda Nah itu ya Tim 1 udah bakal ngehajar Oh sorry Maksud gue tim 4 Udah bakal ngehajar Satu orang dari tim 1 Mau dihancurin blue wall Tapi apakah bakalan nancur Kita lihat Coba maju terus Ditembak lagi boy Ada granat juga Dilemparkan oleh si Chan Dan kita lihat Tim 1 gimana caranya Mereka bisa terang Coba tim 1 Bisa kabur nggak nih Tim 1 bisa kabur Masuk ke dalam factory ya Si Otoy Namanya Otoy boy Dan kita lihat Itu bakal diserbu sih Dari luar zona sih Belakang lu bro 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 Aduh ada bocil factor Belakang lu bro Itu bro itu bro Itu dia tuh Oh temen ternyata ya Yang di luar tuh Halo di ujung sana Ada jalanan Oh di glue wall dulu Pinter sekali Ada granat Granat Chan 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 lempar granat Duar Enmax Udah sih Kenok bubar Chan tuh Halo Chan Oke Chan Coba kita lihat Udah di end Oke Chan Tinggal sendirian Chan Ya dia meluting boy Dia nggak sadar Ada 1 orang di depan Ya udah nggak apa-apa Kita tinggal lihat Tim 11 enak posisinya Tim 10 tinggal 1 orang Bakal berduel sama 2 orang Disana ada granat Halo Jik Wuh dimajuin langsung Gila pahlawan sejati Sumpah Nggak ada Nggak ada yang lihat dong Wukongnya Nggak ada yang lihat dong Apakah bisa kena jam shoot Aduh Aduh Udah bagus banget Padahal ya Gila Wukongnya udah nggak kelihatin coy Tapi ternyata kalah Sementara KW ini Bakal dikenokin juga ya Ini apakah bisa masuk Dalam zona Susah banget sih Udah dijagain Factorinya sama tim 1 Tim gasek ya Garsy Wow Lihat nggak tuh guys Gila Baretanya Boy Mantap jiwa ya Oke Sementara zona terakhirnya Ternyata ada di factory Teman-teman ya Gila Ini seru banget Tinggal si Hayden ya Tinggal Hayden Sama si Horse Easybed ya Apakah bisa sembunyi di tower Tapi mereka nggak dapet zona coy Nah udah sih ketahuan Nah ini Garsy ya Garsy Tayo SL Masih ada Otoi juga Sama masih ada Garsy Joe Joe ya Joe ya Ini salah satu Garsy Ini salah satu Apa namanya Follower setianya Kapten Leong ya Di Instagram Makanya ini kan ID room sama passwordnya tuh Gua share di Instagram Jadi buat kalian Siapa tau nanti itu Gua memang sharenya random aja Tapi pasti gua kasih tau Sebelum-sebelumnya gitu Maksudnya Kayak 1 jam atau 2 jam Sebelumnya tuh Pasti gua kasih tau Di Instastory gua Jadi buat kalian semua Jangan lupa follow Instagramnya Kapten Leong ya Biar nggak kelewatan coy Ya ini Mini tour nih kayak gini ya Gua adain lah Karena kan ini tour main gratis Gua adain ya Seminggu sekali Seminggu dua kali ya Oke Dan ini cuma 2 match kok Sebentar ya Sebelum ini kan Kalo gua lagi main ini Jem 4 ya Jadi sebelum Berbuka lah Kita main-main dulu Tour nih Itu kan seru ya Nah oke Kita lanjutin lagi Kita liat nih Udah sih Udah sih Tembak bos Di flashbang Di flashbang Dispap granat ternyata ya Ada krono 2021 Krono masih dipake Saudara-saudara Luar biasa sekali Sebentar Garci Joe Bakal ngelempar granat juga Ini gua ngerti Terkena granatnya Garci Joe Udah sih kelar itu Granatnya sebelahnya Dan halo Ada Wukong Iya Di 2 langsung Tapi ya Gak kena 1 lawan 3 Di bantai langsung Tim Horse Ya selamat Buya Buat tim Garci Wih Gila Garci X Tayo Wow Gila Liat gak guys Ada MVP nya guys Siapa yang cita-citanya Jadi MVP Di turnamennya Kapten Leong guys Langsung ya Wih Komen di bawah Langsung komen di bawah ya Mantap sekali guys Gila Gak ngerti lagi Coy Wow Mantap Wow Ini mouse nya baru muncul Tadi gak ada mouse ya Oke MVP nya adalah Garci Reborn Lalu Horse Army Skor nya 10 Udah ada score nya Coy Udah ada score nya Coy Udah ada score nya Coy Udah ada score nya Boy Gila enak banget Gak usah ngitung score Kalau gue turnamen Coy Yes 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 Gila Iya kan makanya Lu bilang Gak mati kayaknya Ini emang anak-anak Kampret ya Kita main di Kalahari ya kan Semuanya orangnya Anjing Kampret Orang guys Dan ini adalah game kedua ya Ini gue mau main di Kalahari Atau purga Sebetulnya Tapi Ternyata Kampret Ini masih oranye Jadi mau gak mau Yaudah lah Kita di bermuda aja Dan ini Baru mulai Sudah bakal ketemu ya Antara tim 2 dan tim 4 Luar biasa sekali Langsung dibarbarin Coy Ini kostum nya sama semua Oh gak Perasaan gue doang Ya Sementara kita lihat ya Ini Waduh Di satu rumah yang sama ya Dragut Boy Sama satu orang lagi Itu siapa namanya Gue belum terlihat ya Dari tim 6 pokoknya Dan kita lihat Dragut Boy Ternyata memilih untuk cabut dulu Oh ternyata bajunya sama Oh enggak 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 sama semua Kira bajunya sama semua ya Sementara jakel Woy Pinter sekali Langsung memakai Wukong nya Dan sementara di sisi belan Bungur beda Kayaknya ada perang ya Tapi kita lihat Biar aja kita disini aja Oh dragut Boy Ternyata udah mendapatkan kill Pertamanya guys ya Coba kita lihat dragut Boy Tuh mantap sekali Sementara Dew sudah kenok Coba kita lihat dragut Boy Bakal gocek-gocek dulu Coy Dihajar langsung Pake Wukong Wuh Wuh Wukong lawan Wukong Ya dragut Boy nya kenok duluan Tapi temen-temen ya Sayang sekali ya Ya udah gak apa-apa Wow Oke Dan sementara kita lihat Dia malah Duk Yang si kampret ya Sementara Luar biasa sekali Jekyll mendapatkan Satu poin tambahan ya Tim 6 sudah terluka Dan begitu pun Dengan tim 2 ya Sudah terluka satu orang Wukong nya bakal Tapi ya Pinter banget coy Digocek pake Wukong bro Dan sementara Enderanya udah kenok LMG tersisa satu orang Apakah bisa nih Dua lawan satu Oke itu halo Dihajar langsung Wukong nya Tapi Dipancing Dengan memakai Wukong guys ya Waduh Sungguh luar biasa ya Wow Oke sementara Kita lihat lagi Di mana yang ada perang Antara tim 10 sama tim 11 Ini bakal perang sepertinya ya Coba kita lanjutin Ke tim 10 Mana tim 10 Oke tim 10 dan tim 11 nih temen temen ya Ini bakalan perang Sebentar lagi coba kita lihat Tim 10 Sudah bakal di Kerumunin ya Sama tim 11 Tapi kita lihat tim 11 Udah terfokus ya Ke rumah sultan Tapi gimana caranya Ngegrebe ke rumah sultan Ini bakal jadi PR yang berat banget ya Ingat Ini masih game awal Artinya Masih belum banyak glue wall Belum banyak mad kit Kalian bisa lihat Hayden ini belum punya mad kit Belum punya glue wall juga Bakalan sulit tentunya Begitupun dengan Ini udah cukup sih Mad kit 3 Glue wall 3 Udah lumayan ya Dari si Sin Tapi kita lihat Sin Apakah berani Langsung masuk ke dalam Itu bisa kalau pakai granat Masalahnya gak ada granat juga ya Coba kita lihat Mantap sekali tuh Gue barusan denger suara Ting ya kan Oke Dari tim 10 Gimana caranya Tim Tim 10 Tim 10 coba Gimana tim 10 ya 10 bawahnya 11 Oke ternyata begitu ya Sistem penghitungannya ya Oke coba kita lihat ya Gimana caranya nih Si Jig Sementara masih nungguin Di emote Emote Berani sekali si kampret ini ya Satu ya Hah Bentar kamu langsung Kena headshot ya kan Dan sementara kita lihat Jester Bakal turun ke bawah ya Sepertinya mau nyamperin si Sin Coba kita lihat Jester Berusaha mencari Sin Nah tuh dia Harusnya udah kelihatan Oh belum Belum kelihatan Sin ya Nah tuh 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 Kelihatan Kelihatan Sin kelihatan Apakah bisa kabur Di jumpshot langsung Boss Mantap sekali Jumpshot pake AWM Gila Kapan lagi jumpshot pake AWM ya Sayangnya gak kena ya Anda berasa lorem ya Ada Wukong langsung dipake Dan ternyata dibokong dari belakang Jumpshot dilakukan oleh seorang Jig Tapi kita lihat udah 2 orang terkendam Apakah bisa menang Jig Satu lawan 3 Jig Jig kabur Tapi gak bisa ngapa-ngapain Jig langsung dibantai Begitu saja ya Sama tim Horus Perang dimana tuh Oke Tim 11 sama tim 12 Bakalan perang Tim 11 dan 12 Dan Horus Easy Bat Atas skillnya banyak Pake Vector Ternyata sodara-sodara Di reload dulu Vector ya Dibokong begitu saja Apakah bisa menang ya Zibet Satu lawan satu Berduel Tapi headshotnya boy Gila 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 Headshotnya Liat gak guys 40 50 50 Mati langsung guys Mantap sekali Dan sementara Kapan Horus Easy Bat Langsung maju aja Ngebantu temannya Tapi satu orang Ternyata jauh sekali ya Di shootet Hayden Gulung-gulungnya berhasil Sementara Inzo juga Dari tim 12 Sudah terknockdown Ini gimana caranya Dia bisa menang ya Patrick Sementara Berusaha untuk Menghidupkan Inzo dulu Dan jalan terbaik sih Sebetulnya kabur ya Tapi coba kita lihat Apakah dia bakalan kabur Oke Zin juga bakalan maju Ini gak bakal gampang ya Tentunya ya Diras langsung sama si Zin Zin pake senjata apa Kita lihat Zin pake AWM Loh padahal gila ya guys ya Gak ngerti lagi Gue bakal di jumpshot Zin terlalu nekat Wow Wow Udah si Zin terlangsung Ke knockdown ya Terlalu gila gue bilang Dan sekarang Hayden Kita lihat bakalan nembak Dan double factory oleh Horse Easy The most skill The MVP of the game Kita lihat apakah bisa Ngebantai Horse Easy Terkena headshot Tapi kita lihat Horse Easy Wah ini bakal berat sekali Tentunya ada Wukong Dikeluarkan langsung dari belakang Tapi terknockdown juga Gimana caranya 1x1 Sekarang Horse Easy Melawain Inzo Kita lihat Inzo Dan Horse Easy Siapa yang bakal menang Darah ini udah sama-sama Sekaret guys Coba kita lihat Inzo dan North Easy Inzo Memanfaatkan patahan bukit Tapi temennya di end dulu Cukup pintar dari Horse Easy Tapi kita lihat Apakah bisa dihidupkan Ada Glual bisa dihidupkan Di end juga Ya Tapi karena nge-end Jadi si Inzi Terbantai begitu saja Dan bisa dihidupkan Si Zinnya ya Wow Mantap sekali guys Gila sumpah Keren banget Anjeng Pake CR Garena Mantap sekali Pantes kalian-kalian Di rumah pengen banget ya Gue pake CR Garena ya Ternyata seperti ini Sensasinya ya Keren sekali Sementara kita lihat Woy udah ada bunyi ting tuh Dari mana itu Oke dari tim 8 Dan tim 7 Ternyata yang bakalan perang Kita lihat Can Apakah bisa Menyer juga Ultramilk di depan ya Bakal dimajuin langsung Oh double jump shotnya Langsung disingkap guys ya Diajar langsung Tim 8 Jagoan harus kembali Kelobi coy Dibantai begitu saja Oleh Ultramilk Ya luar biasa sekali Sementara Ultramilk Bakal hajar Satu orang lagi gak tuh Itu Paris Gun juga Udah bahaya tuh guys ya Paris Gun Coba kita lihat Ada pelontar boy Ambil lo ya Pelontar boy Naisu Pelontar diambil Tapi sementara Wah gak bisa sih Bisa gak nih Udah kena nih Blue wall boy Nah blue wall Mantap sekali Oke dimajuin langsung Blue wall nya bakal direpankin langsung Dia bunuh diri Pake pelontar sendiri ya Mantap jiwa ya kan Kenapa anda Panik ya Ngelempar pelontar Kedepan muka sendiri ya kan Anjing Pangana 45 ya Anak-anak FDW Ternyata guys ya Oke tapi kita gak terlalu peduli ya Mau seleb gak seleb Silahkan join ke custom room nya Atau ke turnamennya Kapten Leong ya Nah tuh dari belakang Pake Wukong gak tuh Gila di luar zona boy Sungguh jenius ya guys ya Di luar zona Pake Wukong Mau di auto M gak bisa Mantap sekali Di granat gak tuh Dua Mati langsung ya Di granat coy Udah totalnya berapa kill nih 6 kill sendirian guys Si horse easy bat Tiap intang kali Di jump shot tuh Kita liat Iya Gege gak guys Jump shotnya guys Gila ya Wah ini sih udah tinggal berapa nih Masih 14 orang Gak salah Masih 14 orang Di zona keempat Wah gila sih Ini udah bener-bener rasa turnamen ya Sementara horse easy bat Oh Scene nya tadi yang masih hidup ya Padahal ya Scene masih hidup guys Tapi sayangnya si scene ini guys Apa namanya Koneksinya ya Error ya Dan dia bakal Satu lawan tiga ya Melawan tim Satu lawan empat tepatnya ya Melawan tim tiga Coba kita liat Itu satu orang udah kenok Tapi ada glue wall ya Dan ternyata Si horse easy bat Memilih untuk cabut Tapi pertanyaan gue Apakah bisa cabut Satu lawan empat boy Coba kita liat Easy bat bakal gulung-gulung dulu Wukong nya dipake Sambil gulung-gulung Pintar sekali Ya Wukong ketemu Wukong Apakah selamat Gak bisa selamat Terlalu berat ya Empat orang dari tim tiga Atau tim NXL Wow Ada tim NXL juga guys GG Gaming gak guys Ada NXL ternyata Gue baru nyadar ya Gila ya Ini tim celeb ya Baru sadar Kapten Leong ya Jadi gak peduli celeb Gak peduli orang-orang biasa ya Silahkan mau join turnamen Join aja ya Saya nih gak pilih kasih ya Yang bilang-bilang Kapten Leong pilih kasih Buat celeb doang Apa Gue getok kepala nya ya guys Ya kampret Oke Sementara kita liat ya Dari tim tiga Juga masih berusaha Untuk maju ya Dari NXL Dan sementara Tim tigunya juga Sudah boleh perang Kita lecan Udah bakal ngajar Tapi Fahri terlalu nekat Sepertinya Tapi Ultramil pintar sekali Dengan double Double Vector Plus Wukongnya Temen-temen ya Dipake secara strategis Dan kita liat Apakah bisa menang Di reload Aduh Luar biasa sekali Ultramil Dapuk Wukong lagi Dihajar langsung Tapi Wukong Gak keteken guys Sayang sekali Ultramil Harus kenok Dan sementara ada pelontar Asal-salan dari Chan Gak ngena siapa-siapa ya Sayangnya Dan kita liat EZ1 EZ1 Apakah bisa menang nih EZ1 Dan sementara Fahri nya juga masih kenok ya Chan nya Ayo Chan Ayo selamatkan kawan kamu dulu Chan Fahri luar biasa sekali Sambil nge-heal Sambil ngidupin Sementara Ultramil Apakah bisa dihidupkan Temen-temen ya Coba Chan Ayo Chan Nice sekali Blue Wall Tambahan dari seorang Chan Dan EZ1 Kita liat Masih di posisi yang cukup aneh Kalau gue bilang Dan Fahri Dengan darah seadanya Dia berusaha menyelamatkan temannya Tapi gak bisa Karena terkena zona Chan Harus masuk zona Segera Kalau gak bakalan mati juga Chan hati-hati Dan Ultramil Juga sudah masuk zona Sekentara kita pindah juga Ke tim Sport ya guys Di kort Di bantai langsung Gak pake lama Sama si Garsi Lagi-lagi tim Garsi Yang tadi sempet buya Di game pertama ya Luar biasa sekali Performancenya Dia lagi-lagi menjadi Top 4 ya Disini ya guys Masih 4 tim Dan kita liat sekarang Garsi, Joe Masih bakal maju dulu Hati-hati Dan sementara kita liat Chan Awas coy Chan Jangan terlalu nekat Chan ya Alright Dan awas Ultramilk juga banget maju Chan Wow Kalian liat gak guys M60 dari seorang Chan GG banget guys Wow Oke Sementara kita lihat Ultramilk lagi Bakal ngehajar Pake granat Tapi sepertinya terlalu jauh ya Oke Dia kena Kena apa tuh Kena M-nya sendiri kan Oke gue gak paham Tapi diledakin Adit Kena 80 damage Langsung dimajuin aja Mau ultramilk Dibarbarin langsung Diras Dengan double factor Tapi sayangnya Malah terkena jump shot Emot-emot dulu Enggak ya Enggak Dia mau emot-emot ya Udah terakhir coy Gak mau di emot-emot dulu ya Ntar Langsung kenok Begitu saja guys Sekarang bakal terjadi One by one Antara Chan Dan juga Easy One Bakal melawan Garsic Sorry NXL AKB 29 guys Di N langsung Oke luar biasa sekali NXL Dan ini bakal terjadi One by one sekarang Oke bakal jadi one by one guys AKB Bakal duel ya Siapa yang bakal menang Monkey Kingnya mana Enggak dipake Monkey Kingnya Dan ternyata selamat Buat tim NXL Yang berhasil menang ya Wow Eh NXL bukan Oh bukan ya Sorry sorry Bukan NXL ya Ternyata timnya Chan dan kawan-kawan Metal Slup coy Selamat buat tim Metal Slup ya Yang berhasil buya di game kedua Wow Wow Oke guys Jadi kayak gitu ya guys Ternal Minus Gimana menurut kalian Seru banget kan Buat kalian semua yang mau join Sekali lagi Jangan lupa ya temen-temen ya Langsung aja di follow Instagramnya At Captain Leong Biar nanti kalian juga Bisa join ya temen-temen ya Oke Jadi sekian dulu Kontennya Captain Leong hari ini Terima kasih banyak Buat temen-temen semua Yang udah nonton Gue Captain Leong Pamit dulu See you in the next video Bye 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 bye